Halo badminton lovers kembali lagi di NH badminton Oke kali ini kita akan bahas raket yang jarang orang tahu ya mungkin teman-teman jarang orang tahu jarang dibahas juga ini dia raketnya lining winlight stealth lining winlight stealth ya ini winlight stealth jadi raket ini agak-agak mirip ya kayak ya emang sih keluarga-keluarganya winstrom namanya juga winlight stealth jadi winstrom jadi mungkin ini maksudnya winstrom versi lightnya teman-teman karena harganya juga di bawah winstrom yang paling terkenal itu winstrom 72 76 ini harganya masih di bawahnya teman-teman ini dia warnanya warnanya ini kalau menurut saya itu warnanya enggak tel enggak aneh-aneh teman-teman jadi ini warnanya itu cuma hitam hitam terus di di tekukan dalam itu warnanya agak-agak abu-abu jadi warnanya itu simple Hai ya tulisan winstead winstead winlight tulisan winlight start ini sama logo lining ini kayak hologram nah seperti ini jadi warnanya itu simple banget and capnya seperti ini harganya sekitar lima ratusan ke atas ya teman-teman dibawah satu juta karena ini harganya emang kisaran sekitar 700 ribuan ini raketnya eh gampang dipakai teman-teman jadi ya faham safenya lantur juga cik ini gampang dipakai pemula pun gampang soalnya ini juga ringan bobotnya kalau di spek ini ya kalau di speknya 77 gram ada tb-nano juga seperti biasa lining ada teknologi tb-nano terus ini bahasa gimmick lagi invisible force itu invisible force lalu m mpcf reinforce teknologi jadi teknologi teknologinya lumayan teman ini yang agak lumayan nih high tensile slimsaf jadi ini membantu kelenturan shaftnya itu menambah tolakannya teman-teman jadi gampang dipakai terus ini tulisan winlight steel ultralight carbon grafit terus ini biasa aerotech beam system dan tulisan head heavy Oke untuk warnanya ini untuknya yang enggak enggak suka warna-warna ngecengnya teman-teman ini simple banget warnanya hitam full hitam untuk fillnya ini kemarin aku nyoba itu ringan tapi head heavy jadi ini gampang banget dipakai pemula karena juga fleksibilitasnya itu tentur terus ini tadi untuk bobotnya sudah kepasang senar berarti selisih lebih berat 5 gram tapi normal juga sih karena senar bobot ditambah senar sama over grip dan grip aslinya masih terpasang jadi ya masih Hai masih benerlah 77 gram disini terus untuk balance point tadi saya ukur diangka 302 mm mungkin karena sebenarnya sih ini kayak kalau harusnya sih lebih head heavy mungkin karena ini teman-teman over gripnya plus grip bawaan masih terpasang itu jadi mengurangi head heavy nya tapi ini termasuk masih head heavy diangka 302 mm jadi ini raketnya cocok buat pemula bisa yang mungkin ingin coba-coba windstrom 72 windstrom 76 tapi yang versi agak terjangkau mungkin bisa ambil ini teman-teman ini enak dipakai gampang buat drive net oke tapi kalau buat yang suka gebuk mungkin agak butuh adaptasi ya teman-teman soalnya raketnya enteng tapi head heavy nya sedikit membantu gitu aja oh ya ini terpasang senar PG9 tarikan 27 rbs kita cek soundnya teman-teman oke suaranya cukup nyaring mungkin karena PG9 ya teman-teman kalau misalkan PG66 ultimax tuh mungkin lebih nyaring lagi oke itu saja reviewnya teman-teman kalau teman-teman yang punya windstead ini mungkin bisa komen pengalamannya berbagi sama teman-teman oke terima kasih salam badminton